Apa mungkin di dalam handphone itu ada petunjuk kejadian 25 tahun yang lalu dok? Bunganya cantik banget, bunga angin lagi, ada kopi pula, ini dari siapa ya? Jangan-jangan ini dari dokter Romeo? Ah iya, ini pasti dari dokter Romeo, siapa lagi yang ngirimin aku kalau bukan dia? Sweet banget sih. Syukurlah, ternyata Yasmin suka sama bunga dan juga kopi yang kukirim. Aku akan terus cari cara untuk deketin dia. Terima kasih sudah menonton! Yasmin? Sini kamu. Ya mbak? Kamu kenapa senyum-senyum sendiri gitu? Emangnya emang bukan biasanya saya emang suka senyum-senyum ya mbak ya? Apalagi kan masih di pagi hari jadi memang harus semangat menjalani aktivitas. Mungkin mbak Lisa bisa contohin untuk solusinya hari pagi hari biar cantiknya terpancah. Kamu gak usah soa ngajarin aku. Merasa pintar kamu. Semalem aku lihat kok kamu kayak akrab sama Romeo. Emang aku lumayan lama kenal sama dokter Romeo sih mbak. Almarhum ibu saya kan memang sempat sakit sebelumnya. Terus memang membutuhkan dokter psikiater. Dan disitulah saya bertemu sama dokter Romeo. Selama kamu deket sama Romeo, siapa aja cewek yang udah pernah deketin dia? Dan sekarang dia punya pacar atau enggak? Kok mbak nanya kayak gitu ya? Kamu ditanya malah nanya balik gimana sih? Halo? Oh iya iya. Oke oke. Mbak Lisa kenapa marah-marah kayak gitu ya? Kok dia nanyain ada perempuan yang deket sama dokter Romeo? Apa mbak Lisa suka sama dokter Romeo? Ah kayaknya nggak mungkin deh. Kan dokter Romeo sama mbak Lisa itu kakak adik. Ya walaupun saudara angkat. Hmm mungkin mbak Lisa cuma kepo. Onya setelah. Kifeει listedah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton